Kecelakaan maut tunggal kembali terjadi di wilayah hukum Sarulangun. Kecelakaan yang terjadi di jalur lintas depan Masjid Alt Sultan, Sarulangun, diketahui kronologis kejadian korban dengan kecepatan tinggi menabrak tiang listrik hingga tewas. Rabu malam sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, seorang remaja yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max berwarna putih dari arah bangko menuju Sarulangun dengan kecepatan tinggi menabrak tiang listrik hingga terpental dan tewas seketika. Korban yang masih berusia remaja tersebut terindikasi sedang melakukan balap liar dengan kecepatan tinggi hingga tidak terkendali dan terpental setelah menabrak tiang listrik dan tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Ripton Novolkurnia anggota Satlantas Polores Sarulangun membenarkan insiden tersebut. Novolk menjelaskan korban masih berusia remaja dan diketahui merupakan warga Kelurahan Sarulangun Kembang. Jadi kami dari Satuan Lantas Polores Sarulangun mendapatkan informasi ataupun dari masyarakat bahasanya ada kecelakaan langkah tunggal. Di jalan intesan terakhir ini untuk insidennya belum tahu pasti apakah itu balap liar atau memang jalan perjalanan dari mau pulang. Melihat kejadian tersebut korban langsung dibawa ambulans menuju rumah sakit Lagit Golden Medi Kasarulangun. Akibat kejadian tersebut jalan lintas Sarulangun sempat mengalami kemacatan hingga satu jam. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.